DUSEMU Dan juga klik itu loncengnya Serta like-nya Serta share Pada teman-teman saudara Supaya mereka juga Mengertai apa yang saudara ketahui Dari pelajaran kita ini Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut Dari Iman Rasulia ini Saudara bisa menelpon Romo Yakubus Yang telponnya ada di bawah Di bawah ini Dan kalau saudara Ingin Belajar Lebih lanjut Saudara bisa mengunjungi cabang-cabang kami Yang ada di beberapa tempat di Indonesia Atau memang belum ada Saudara bisa tetap Menelpon Romo Yakubus Mengundang kami Mungkin salah seorang akan datang Mengunjungi ke tempat saudara Untuk mengajar Atau mungkin saya sendiri datang ke sana Untuk mendekat pelajaran Atau nanti ada pengaturan yang lain Bagaimana caranya Supaya saudara bisa belajar Kalau saudara merasa berbegati Dengan pelayanan ini Dan saudara merasa ingin Membantu pelayanan ini Saudara bisa mengirimkan persembahan Dengan mengirimkan persembahan Ke nomor akun yang ada di bawah ini Saudara bisa mengirimkan ke sana Kali ini pertanyaan berasal Dari saudara yang menggunakan Rama Begu Ganjang Asal dari Medan Sumatera Utara Saudara ini ada lima pertanyaan Tetapi saya jawab satu-satu dulu ya Jadi gak langsung saja Pertanyaan pertama Apa arti Yesus sebagai firman Allah? Bukankah Allah itu roh? Mengapa Allah bisa mati? Bukankah Alkitab adalah firman Allah? Apakah Yesus bisa disederakan Disandingkan dengan kitab suci? Jadi terima kasih Saudara Maaf Saya harus panggil saudara Begu Begu-begu Ganjang itu artinya setan ya Karena saudara membuat nama Nama ini Jadi saya maaf Saya panggil dengan nama itu Karena saya gak tau nama saudara siapa ya Saudara Begu Ganjang Saya jadi tertawa Oke Apa arti Yesus sebagai firman Allah? Yang disebut firman Allah Bukan manusia Yesus Karena kemanusiaan Yesus itu baru muncul kemudian Yesus sudah ada Sejak kekal sebelum ada dunia Yang akhirnya bernama Yesus ini loh Sebelum dia bernama Yesus Dia sudah ada sejak kekal bersama Allah Coba kita baca dalam Yohanes 17 ayat 5 Oleh sebab itu Ya Bapak Permuliakanlah aku padamu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki Di hadiratmu Sebelum dunia ada Nah Jadi dia mengatakan Sebelum dunia ada Berarti manusia belum ada Kalau manusia belum ada Gak mungkin dia berwujud manusia juga Dari mana? Jadi pada waktu dia mengatakan Dia berada di hadirat Allah Bersama Allah Itu bukan wujudnya Wujud manusia Itu wujud gaib Ya wujud roh Bersama Bapak Nah artinya apa dia firman Allah? Artinya dia adalah penyataan diri Allah Seperti kata-kata saya Firman itu ada kata-kata Firman Allah Batani debata Itu kan kalau bahasa bataknya Kata-kata itu wujudnya apa? Ada wujudnya? Enggak kan suara Enggak semacam punya Sesuatu yang gaib Gak ada wujudnya Allah itu roh Maka kata-katanya juga Sama wujudnya Dengan Allah itu sendiri Gak ada wujudnya Baru firman Allah Yang berasal ada Berada dalam Allah ini Keluar dari Allah Turun ke bumi Coba kita baca di dalam Yohanes dari Yohanes pasal 8 dan 4 Ayat 4 2 Kata Yesus kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapamu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar Dan datang dari Allah Kalau dia keluar dari Allah Berarti artinya di dalam Allah Keluar kemana? Dalam kasus Pernyataannya ke bumi Keluar dari Allah Tanpa meninggalkan kesatuannya Dengan Allah Seperti kata-kata saya Keluar dari saya Tapi tidak meninggalkan saya Tetap satu dari saya Biarpun sekarang keluar Saudara bisa dengar Melalui video ini Tapi kata-kata saya Satu dengan saya Demikianlah kata-katanya Allah Firmanya Allah Keluar dari Allah Tapi tetap tinggal satu dalam Allah Allah tidak kehilangan firman Ya Keluar Karena Allah itu berada di surga Di alam ilahi Maka dikatakan Dia turun dari surga Kita baca Di dalam Yohanes 6 Ayat 38 Sebab aku Telah turun dari surga Tengah tau? Kalau dia turun dari surga Pastilah bukan wujud manusianya Tidak ada manusia turun dari surga Turun dari surga Untuk apa? Diutus oleh Allah Seperti kata-katanya Saya utus Saya utus untuk menyampaikan Pikiran saya pada saudara Nah firmanya Allah juga gitu Diutus Turun dari surga Karena Allah berada di surga Terus Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia Yang telah menghasilkan Kata-kata saya pun Ini melakukan Menunjukkan wujudnya Dalam wujud suara yang ada mananya Bukan karena kehendaknya sendiri Karena saya menghendaki dia Saya utus kepada saudara Firmanya Allah juga gitu Ya Hanya bedanya Karena firmanya Allah itu Allah itu gaib Firmanya gaib Maka untuk diutus kepada manusia Dia mengambil rupa manusia Kalian tempat Ayat tempat Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya Firmanya itu Anaknya itu Jadi kalau orang keresen Bila Yesus anak Allah Bukan arti Allah itu Punya istri Kawin Punya anak Ami amaria Istri Bukan gitu Ga ada ajaran begitu Ajaran keresen begitu Yang disebut anak Allah Adalah firmanya Allah Karena firman itu Seperti kata-kata saya itu Satu dengan saya Seolah-olah Otak saya itu Mengandung kata-kata itu Ya kan Kata-kata yang saya kandung Wujudnya logika itu Saya keluarkan Saya lahirkan Wujudnya kata-kata Maka kata-kata saya itu Adalah anak Dari Pikiran saya Demikianlah firman Allah adalah Anaknya Awas Kita baca di dalam Yohanes 1 Ayat 14 Firman itu Telah menjadi manusia Firman itu Telah menjadi manusia Terus Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan Yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Nah Kemuliaannya Berikan kepadanya Siapa firman Sebagai Anak Tunggal Karena Allah itu satu Firman yang cuma satu Dan firman itu Karena keluar dari Allah Dikandung dalam Allah Tapi juga keluar dari Allah Maka disebut Anak Anak yang cuma satu Itulah anak tunggal Sebabnya firman Allah Disebut Anak Allah Maka kembali Kepada Kembali kepada Galatia 4 Tadi Tetapi Setelah genap Waktunya Maka Allah Mengutus anaknya Yang lahir Dari seorang perempuan Jadi pengutusannya Ada dulu Pada waktu diutus Bukan wujud orang Pada waktu diutus Dari Bapak turun ke surga Wujudnya bukan orang Wujudnya roh Tapi Setelah diutus Lalu dia masuk Kedalam rahim Maria Mengambil Benih kemanusiaan Dari rahim Maria Baru wujud manusia Firman itu Jadi Manusia Jadi Disini Bukan berarti Berubah Jadi Dalam pengertian Firman itu Yang tadinya roh itu Pernyataan diri Allah Yang tadinya roh itu Mengambil Wujud Yang diambil Dari Maria Jadi Jadi disitu Mengambil Coba kita baca Di dalam Filipi 2 6 dan 7 Yang walaupun Dalam rupa Allah Walaupun dalam rupa Allah Karena apa? Karena dia firmanya Allah Firmanya Allah itu Sepertinya sama dengan Allah Semua Seperti kata-kata saya Sepertinya sama dengan saya Saudara mengenal saya Menalui kata-kata saya ini Ya kan? Terus Tidak menganggap Keseteraan Dengan Allah itu Tidak menganggap Keseteraan dengan Allah Kata-kata adalah Setara dengan saya Dengan Saudara mendengar Kata-kata saya Dan seandainya Saudara percaya Kata-kata saya ini Maka saudara juga Percaya dengan saya Jadi Kata-kata saya Setara dengan saya Otoritasnya Pemahamannya Setara dengan saya Maka Firmannya Allah Setara dengan Allah Terus Tidak menganggap Keseteraan dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan Telah mengosongkan Nah Keberadaan rohnya Yang mulia itu Tidak dinampakkan Dikosongkan Supaya apa? Supaya dia nampak Sebagai manusia Manusia yang utuh Sebab kalau Firmannya Keberadaan ilahinya itu Dinampakkan Ya itu manusia setengah dewa Itu nanti Jadi butuhkan Betul-betul manusia Ada disitu Tetapi tidak dinampakkan Itu namanya Dikosongkan Terus kan Dan mengambil rupa Dan mengambil Bukan berubah ya Firman tidak berubah Keilahiannya tidak berubah Dan mengambil rupa Seorang Hamba Terus Dan menjadi sama Dengan manusia Menjadi sama Dengan manusia Karena keilahiannya Disembunyikan Dikosongkan Jadi dia total Dia manusia Sama seperti kita Jadi apakah Allah yang roh itu Hilang Tidak ya Masih ada Hanya tidak menampakkan Diri Supaya Wujud manusianya Ini yang apa 100% manusia Kolose 1 Eh kolose 2 E9 Sebab dalam Dialah Berdiam secara Jasmani Dalam dialah Dia disini Satu orang Berarti ada satu pribadi Terus Berdiam secara Jasmani Jadi dia memilih Wujud manusia Karena ada Jasmaninya Terus Seluruh kepenuhan Seluruh kepenuhan Allah itu adalah Keberadaan ilahinya Yang sama dengan Bapak Sebagaimana Bapak itu Ilahi utuh Firmannya juga Ilahi utuh Maka Seluruh Kepenuhan Allah Jadi dalam Yesus Kristus ini Ada kudret asingnya Kudret ilahi Yang tidak nampak Mata oleh orang Karena itu Dikosongkan tadi Tapi juga ada Kudret manusiawi Yang sama persis Dengan kita Ibrani 2 Ayat yang ke-17 Itulah sebabnya Maka dalam segala hal Ia harus disamakan Dengan saudara-saudaranya Itulah sebabnya Dalam segala hal Disamakan dengan manusia Disamakan dengan saudara-saudaranya Jadi Yesus itu manusia sejati Seperti saudara Ya lahir Ya mati Ya apa Ya sakit Ya bertumbuh Nah namanya manusia sejati Dalam segala hal Disamakan dengan manusia Tapi kudret aslinya Tetap ada Kudret ilahi Yang tidak bisa mati Tidak lahir Tinggal disitu Tapi tidak dinampakkan Namanya Dikosongkan Ya Jadi pertanyaan Bukankah Allah itu roh? Iya roh Firman juga roh Ya yang roh itu Tidak nampak tadi Terus Mengapa Allah bisa mati? Allah tidak bisa mati Tapi karena firman Allah ini Jadi manusia Keadaan manusianya yang bisa mati Filipi 2 Ayat 8 Dan Dalam keadaannya Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Nah Dalam keadaannya Sebagai manusia Bukan keilahiannya loh ya Dia merendahkan diri Dan taat sampai mati Jadi yang mati apa? Allah Enggak Allah tidak bisa mati Yang mati adalah Kemanusiaan Yang dipakai oleh firman Yang roh itu Yang tidak nampak mata itu Yang keilahiannya Apa kemuliaannya Disembunyikan itu Dikosongkan itu Itu tidak bisa mati Itu roh firman itu Tapi karena dia telah lahir Dari wanita Diturun dari surga Lahir dari wanita Dia milih wujud kemanusiaan Ini yang bisa mati Jadi firman itu Bisa mati Dalam kemanusiaannya Tetapi tetap hidup Di dalam keilahiannya Kita baca juga Di dalam ibrani pasal 2 Karena anak-anak itu Karena anak-anak itu adalah Anak-anak dari darah dan daging Maksudnya anak-anak adalah kita manusia ini Terdiri dari darah dan daging Maka ia juga menjadi sama dengan mereka Maka firman Allah yang roh yang tidak bisa mati Itu menjadi sama dengan mereka Menjadi sama dengan manusia Terus Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka Mendapat bagian dalam keadaannya Punya tubuh, punya daging, punya tulang, punya kulit, punya pikiran, punya perasaan Punya roh manusia, punya jiwa manusia Karena mendapat bagian dalam keadaan manusia Supaya apa? Supaya oleh kematian Nah Karena mendapat bagian dalam keadaan manusia Jadi manusia Dia dapat mati Jadi kalau firman Allah Dalam wujud roh-rohnya yang kekal Tidak bisa mati Tapi karena firman Allah itu turun ke bumi jadi manusia Dalam kemanusiaannya itu Dia mah mati Jelas ya? Jadi kalau perhatian saudara Mengapa Allah bisa mati? Tidak Allah tidak bisa mati Tidak ada Allah mati Tidak ada ajaran kita bersuci begitu Yang mati adalah kemanusiaan yang diambil oleh firman Dari bunda mari Maria Makanya dia disebut buah rahim Maria Lukas 1 yang 4-2 Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau diantara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahim Ya Yesus disebut buah rahim dari Maria Kalau dia buah dari rahimnya Maria Berarti rahim itu asal mula Pokok dari kemanusiaan Yesus Ya Buah dari rahim ini yang bisa mati Bukan keadaan asli kekalnya yang firmannya Allah Jelas ya? Selanjutnya Bukankah Alkitab adalah firman Allah? Alkitab adalah firman Allah Karena dia isinya memberitakan sang firman Bukan firman yang kakak Karena Allah tidak menciptakan dunia melalui Alkitab Padahal Allah menciptakan dunia melalui firman Coba kita lihat di dalam kejadian satu Ayat satu Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Oke Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Terus Bumi belum berbentuk dan kosong Terus Enggak Ayat dua Ayat tiga Berfirmanlah Allah Nah pada waktu menciptakan Allah Berfirmanlah Allah Ayat tiga Ayat enam Ayat tiga ayat enam Berfirmanlah Allah Ayat sebelas Berfirmanlah Allah Ayat yang ke Tiga belas ya Sebelas Sudah Sudah Ayat sembilan Berfirmanlah Allah Ayat sebelas Berfirmanlah Allah Ayat empat belas Berfirmanlah Allah Dan seterusnya Jadi semua yang dalam Allah Diciptakan oleh Firman Apa Alkitab sudah ada Waktu itu Belum Kalau Alkitab itu Firman Allah Lalu Allah menciptakan dengan apa itu Firman itu adalah Ekspresi kuasa dari diri Allah Yang menyatakan dirinya Jadi Firman Allah Yang ada dalam Allah Itu bukan Alkitab Alkitab itu adalah Firman dalam pengertian Yang mencatat tentang Penyataan diri Allah Yang berbuncak pada Kristus Yesus Makanya Yesus itu yang disebut Firman Nah kita baca dalam kejadian Yohanes 1 Eksatu Pada mulanya adalah Firman Iya Pada mulanya Bahasa aslinya Enarki artinya Pada mulanya Nah pada mulanya itu Waktu dimana Allah mulai mencipta Pada mulanya Allah menciptakan Kalau Firman itu ada pada mulanya Berarti Firman itu diciptakan dong Makanya Pada mulanya Enarki In Telah adalah Ologos Firman itu Jadi Firman itu sudah ada Ketika pada mulanya itu jadi Ketika ada ciptaan Berarti kalau gitu Segala sesuatu diciptakan oleh Firman ini Nah apa itu Sudah ada Alkitab Waktu itu ya belum Jadi saudara Sebedakan antara Alkitab Sebagai Firman Allah Dan Firman Allah itu sendiri Yang ada di dalam diri Allah Pada mulanya adalah Firman Terus Firman itu bersama-sama Apa buku ini yang bersama-sama Dengan Allah Enggak dong Ini kan diciptakan oleh Ini kan dicetak oleh LA Atau oleh Lembaga-lembaga Alkitab yang lain Bukan ini yang bersama-sama Dengan Allah Apalagi ini baru Sebagian Ditulis oleh Mateus Lukas Mateus Lukas Menciptakan Firman Allah Nah ini harus dibedakan Firman itu adalah Penyataan diri Allah Yang ada di dalam Allah Ayat 3 Segala sesuatu Dijadikan oleh Nah Segala sesuatu Dijadikan melalui Firman ini Apa Alkitab Dia menjadikan Saudara dan saya Kan gak Ya lucu dong Masa kita dijadikan oleh Buku Oleh kertas Dan Alkitab Jadi dia mengatakan Bukan ini Bukan dirinya yang menciptakan itu Ada Firman yang keluar dari Diri Allah Nah kalau begitu Karena Firman itu Telah jadi manusia Untuk menyatakan Allah Kita baca di dalam Di dalam Yohanes 1 Ayat 18 Tidak seorang pun Yang pernah melihat Allah Tetapi anak tunggal Allah Yang ada di pangkuan Bapak Dialah yang menyatakan Ya yang kita sebut Anak tunggal Allah Tadi apa? Firmannya Allah Firmannya Allah Ada di pangkuan Bapak Artinya ada di dalam diri Bapak Itu yang menyatakan Allah Maka dia sebut Firman Nah Karena Firman itu Tujuannya untuk Menyatakan Allah Supaya manusia Mengenal Allah Melalui Firmannya Sehingga dengan melihat Firman ini Orang melihat Allah Kita baca Dalam Yohanes 14 Ayat yang ke 9 Kata Yesus Kepadanya Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu Filipus Namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa Telah melihat aku Ia telah melihat Bapak Seperti barang siapa Telah mendengar kata-kataku Dia mengerti aku Gitu kan Kalau saudara Mendengar kata-kata saya Mendengar keterangan saya Saudara akhirnya Mengerti siapa saya Gitu kan Dengan demikian Demikian juga Dengan mengenal Firmannya Allah Kita mengenal Allah itu Sebab Firman itu Yang menyatakan Bapak Yang tidak nampak Nah Penyataan dari Firman Allah ini Jadi manusia pertama Lalu Berkarya Dalam penepusan Dalam ujijak Mati Disalib Dikuburkan Bangkit Naik ke surga Semuanya ini Untuk menyatakan Allah Dan akhirnya Itu ditulis Tulisan ini Adalah untuk Menyatakan Dia Ini yang adalah Firman Maka tulisan ini Disebut Firman Allah Karena menyatakan Sang Firman itu Tapi ini bukan Firman Allah Yang digunakan Untuk menciptakan Dunia Bukan Ini adalah Catatan Yang diilhami Oleh Rokudus Yang menjelaskan Tentang Firman Allah Dan Firman Allah Itu yang kekal Itu Yang melaluinya Dunia Nah kalau begitu Tujuannya Menciptakan Firman Firman Alkitab Bukan untuk menghafalkan Nah ini bedanya Dengan ajaran Islam Walaupun ajaran Islam Ya memang Kitab Suci Al-Quran Itu firmannya Allah Pada dirinya Kalau kita kan bukan Firmannya Allah Adalah Yesus Kristus Alkitab ini Firman Allah Dalam pengertian Yang menyaksikan Yang merupakan Ilham dan Rokudus Menyaksikan tentang Firman itu Yang adalah Kristus Jadi saudara Kita harus membedakan Antara Firman yang hidup Dengan Firman terpolis Yang adalah Alkitab Jadi kita membaca Alkitab Bukan untuk Hafal bunyinya Seperti kalau Saudara-saudara Muslim Ya memang harus Menghafal bunyi Al-Quran Dalam bahasa Arabnya Karena bagi mereka Inilah Firman Allah Ya buku itu Kita enggak Yang jadi manusia Bukan buku Firman itu Menjadi Manusia Bukan menjadi buku Maka tujuan kita Membaca Alkitab adalah Untuk mengenal Sang Firman Yang hidup Yang telah bangkit Dari mati Coba kita baca Yohanes 2 30 Memang Masih banyak Tanda lain Yang dibuat Yesus Di depan mata Murid-muridnya Yang tidak tercatat Dalam kitab ini Tetapi Semua yang tercantum Di sini Telah dicatat Supaya kamu Percaya Bahwa Yesus Lah Mesias Anak Allah Dan supaya Kamu oleh Imanmu Memperoleh hidup Dalam namanya Jadi inilah tujuannya Alkitab yang dicatat Bukan supaya Dihapalkan Tapi Dimengerti Maknanya Supaya kita Bertemu Dengan dia Yang diberitakan oleh Alkitab ini Siapa? Yesus Maka dikatakan Semua yang tercantum Semua yang tercantum Di sini Telah dicatat Supaya apa? Supaya Kamu Percaya Bahwa Yesus Lah Mesias Anak Allah Dan supaya Kamu oleh Imanmu Memperoleh hidup Dalam namanya Bukan dalam tulisan ini Bukan Tulisan itu Menuntun kita Untuk mengenal Nama Sang Anak Allah Ini Nah itulah Artinya Alkitab Firman Allah Yang tertulis Artinya Yang diilami oleh Rokudus Mencelahkan Sang Firman Dengan Yesus Bagi Firman Allah yang kekal Yang hidup Yang melaluinya Allah menciptakan Dunia Dan setelah Jadi manusia Namanya Yesus Tadinya ya enggak Apakah Yesus Bisa disajarkan Disantikan dengan Kitab Suci? Enggak lah Yesus Firman yang hidup Kitab Suci Adalah catatan Tentang Firman yang hidup Itu Yang diilami oleh Rokudus Yang wujudnya Tulisan Hanya memang Ada sifat paralel Sebagaimana Yesus Itu adalah Allah Dalam Keberadaan Kekalnya Seperti Firman Yang satu Dengan Bapak Tapi juga Manusia Dalam hal Bahwa dia telah Berwujud Manusia Firman Allah Yang juga begitu Ini bersifat Ilahi Karena ini Diilami oleh Rokudus Tetapi ini Bersifat Manusiawi Karena ini Ditulis oleh Orang-orang Ditulis Yohannes Dikarang oleh Mateus Jadi Ini ada Dua sifat Dalam Alkitab Seperti dalam Yesus Paralel ada Tapi disandingkan Tidak Melalui Alkitab Kita Mengenal Yesus Sudara Maaf Saya sebut lagi Begu Ganjang Saya kira itu Jawaban saya Untuk pertanyaan Sudara Yang pertama ini Nanti kita lanjutkan Lain kali Pertanyaan Yang selanjutnya Tuhan berkati Atas nama Bapak Putra Rokudus Amin Amin Amin